Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke guys kabar duka dari Malaysia Yaitu Salah seorang artis Yaitu Siti Sarah Isteri daripada Abang Soeib Dimana Masya Allah banyak sekali Diperbincangkan di sosial media Dimanapun trending Masya Allah banyak negara-negara yang lain juga Madinah Al-Munawarah juga Ada dari India, dari Indonesia dan lain sebagainya Mendoakan kepada beliau ini Dan insya Allah Matinya beliau, meninggalnya beliau Insya Allah dalam keadaan syahid Fisabidillah Sebab kenapa dia lepas melahirkan Dan lepas melahirkan dia juga terjangkit Covid-19 ini Maka daripada itu senantiasalah kita Berdoa keberallahu subhanahu wa ta'ala Agar kita termasuk orang-orang yang mati syahid Insya Allah Nah disini ada video dari Ustadz Azhar Idrus Oficial Saya sudah lama mengikuti beliau ini Dan beliau mengupload sebuah video Yaitu PKP bersama Uway Viral Puji Kematian Artis Nah disini saya tertarik untuk menonton video ini guys Karena berkenaan dengan sekarang Dimana banyak sekali Jadi Almarhumah Siti Sarah ini Senantiasa banyak pujian-pujian Dan Kalau kita Bertanya-tanya istilahnya Boleh tidak sih kita memuji orang yang sudah meninggal Kalau memuji orang yang istilahnya masih hidup Ya takutnya nanti Orang yang hidup ini ria Ya kan Terus sombong dan seperti itu Akan tapi Bolehkah Puji kematian salah seorang artis ini Maka Ustadz Azhar Idrus ini Menjawab dengan videonya ini Jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Habibina maulana wa kudwatina wa uswatina wa sayyilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita Sambung kembali Soal jawab Agama dan insyaAllah Pada kali ini kita Ada satu soalan yang Terbaru Banyak soalan-soalan yang sama Jadi saya ambil satu je Kerana maksudnya sama saja Baik Soalannya Assalamualaikum Ustadz Berkenaan viral di media sosial Kematian seorang artis Ada banyak pujian masyarakat Ke atas beliau Tetapi ada pula yang kata Tidak boleh puji sangat Sebab kita tidak tahu macam mana dia dengan Allah Okey Adakah Allah ampunkan dia ataupun tidak Mohon penjelasan Baik Alhamdulillah 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 Bila sebut puji Itulah memuji Ini hukumnya baik Haa hukumnya Digalakkan oleh syaraf kita Memuji Puji Allah Puji makhluk Semua itu perkara yang Baik Cuma 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 Apapun Amalan yang diharuskan ke atas kita buat Dia ada sempadangnya Yang ni Dalam sebenarnya Ada batasnya Kita dianjurkan Tidak berlebih-lebihang Maka begitu jugalah dengan memuji Maka Janganlah berlebih-lebihang Haa Kalau kita marah pun Tidak berlebih-lebihang Baik Apabila Haa Berlaku kematian Hamba Allah ini Orang ramailah Haa Masyarakat Haa Letak Post dalam media sosial Haa Kebaikannya Memujinya Dan sebagainya Jadi Hukumnya molek lah Sebab apa Sebab Kita ni Disuruh Kalau ada orang mati Betul Sebut yang baik Sebut yang molek Haa Walaupun dia ada yang tak molek Yang tak baik Haa Dilarang kita sebut Disuruh sebut Yang baik Sama ada orang itu masih hidup Ataupun orang itu Haa Sudah mati Haa Selagi tidak mendatangkan fitnah Maka kita boleh memuji Dalam kitab syarah Muslim Imam Nawawi Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Menyebut Fihijawah Zumbadih Insan Fihijawajihi Pada hadis ini Menjadi dalil Harus kita puji Orang itu Depan-depan Muka dia Haa Bila Boleh kita puji Depan-depan Muka orang Dengan syarat Selamatlah Daripada berlaku Haa Perkara yang Tidak baik Seperti dia jadi Hujuk Dengan sebab kita puji itu Dia jadi Fitnah dan sebagainya Haa Maka kalau tidak sampai Dia hujuk Tidak sampai Merosotkan dia Haa Puji Hukumnya harus Haa Itu orang yang hidup Maka orang yang mati Maka dia tidak hujuk dah Sebab dia mati dah Jadi kita puji Tak ada masalah Ya Haa Sebut baik lah Haa Sebut baik Itu yang terbaik sebenarnya Haa Apabila Kita sebut kebaikan Orang yang selah mati Sebenarnya Malaikat Mengaminkan Haa Kita tak dengar ni Alamu Raih Kita sebut baiknya Seri pulang Baiknya arwah Bagusnya arwah Haa Mudah-mudahan Allah ampunkan arwah Dan sebagainya Malaikat Sebenarnya amin Amin Ya Allah Makbulkan Aminkan Haa Perkenankan Allah Haa Dilewatkan daripada Ibnu Umar Radiallahu anhu Sungguhnya Nabi Sallallahu anhu Assalam Haa Berkata Bersabda Uskuru mahasinam Mautaku Kalau ada orang yang mati Maka sebutlah yang Mualek Mualek Maksudnya Puji lah dia Tak salah Sebut yang Mualek Haa Wa kufu an masawihim Dan Jangan Kamu Sebut Hak tak Mualek Dia Kufu Dia maknanya Tahanlah mulut Kamu Daripada Mencercanya Ataupun menyebut Hak buruk-buruk Kecelekan Sebut yang baik Dia ada yang Sisi baik Jangan sisi buruk dia Jangan sebut Sisi baik Itu Nabi sendiri Sallallahu anhu Sebut dalam hadis Ibnu Umar tadi Riwayat Imam Termizi Jangan sebut Tak Mualek Sebut yang Mualek Karena dia Sedara kita Dia adalah Islam Sama macam kita Sama-sama Abu Allah Ketika Abu Salamah Radiallahu anhu Meninggal dunia Maka Orang ramai pun Jadi Hingar-bingar Kecoh lah Macam viral lah Begitu Begini Begitu Begini Begitu Begini Cakap Dahkan Abu Salamah ni Baru mati Maka Nabi Sallallahu Berkata Inna roh Sesungguhnya roh itu Izaqubidah Apabila Dicabut roh Daripada jasad Seseorang Tabi'ahul basar Dilihat roh itu Oleh pandangan Pandangan Melihat Ruh itu Dicabut Bila Begitu Dah meninggal Apa benda ni Abu Salamah Maka orang ramai Jadi kecoh Begitu Begini Bercakap Begitu Nabi kata Jangan Kamu Berkata Malaikat yang baik Jangan kata yang tak baik Kata yang baik Mereka Nak tulis di Facebook Nak tulis di Instagram Ke Mereka Nak tulis Whatsapp Ke Tulis yang baik Jangan yang tidak baik Dari kerana Sesungguhnya Malaikat Malaikat itu Mereka Mengaminkan Atas yang Kamu Ucap Atas yang kamu tulis itu Lalu Nabi Sallallahu Sallam pun Tunjuk contoh Nabi Angkat tangan Nabi berda'a Allah Malfilli Abi Salamah Ya Allah Berilah keampunan Kamu Kepada Abu Salamah Warpa' Darajatahu Filmah Dijin Dan Angkatlah Tinggikanlah Darjatnya Di kalangan Orang-orang Yang Diberi Petunjuk Jadi Ingatlah Kita Tahu Macam mana Keadaan kita Nanti Jadi bila ada Berlaku kematian Seseorang Islam Seorang Mumin Sama ada Dia itu Artis ke Apakah Maka Kita tahanlah Daripada Berkata yang Tidak baik Kata yang baik Betul Dan kalau kita tengok Orang ramai Mendoakan dia Ramai orang Viral Puji-puji Dia Kita tak Perlulah Hasad Denki Yang sebaiknya Kita kata yang baik Itu tanda kita Orang beriman Orang beriman Ini Dikata yang baik Siapa yang ada Dia Beriman Dengan Allah Dan Beriman Dengan Hari Akhirat Kalau tak Mau kata Yang baik Diam Sajib Lebih Baik daripada Kita sakit hati Memburuk-burukkan Orang yang telah Mati Betul Dan kita sendiri Tak tahu Macam mana Keadaan kita Mati nanti Jadi bila kita tengok Ramai orang Memuji Kita katalah Semoga Allah Ta'ala Berikan ampunan Dan sebagainya Yang baik-baik Betul Yang ditunjukkan Contoh oleh Nabi SAW Bila Abu Salamah Radiallahu'ana Meninggal tadi Dan kita Berdoa jugalah Sebaiknya Supaya kita juga Bila mati nanti Orang ramai Sebut kebaikan kita Jadi tak perlulah Kita sebut Buruk Orang yang telah mati Ataupun Bila kita tengok Ramai orang sebut Yang mati ni Dengan kebaikan Kita rasa sakit hati Tak perlu Bahkan yang baiknya Yang betulnya Kita tengok Ramai orang sebut Kebaikan dia Kita pun berdoa juga Mudah-mudahan Kita pun nanti Bila mati Orang sebut Baik-baik juga Amin Mudah-mudahan Terjawab Dengan Jawapan yang Ringkah daripada Saya tadi Wallahu'alam Semoga Allah Ta'ala Mengangkat Wabak Yang sedang Melanda kita semua Amin Dan diberi kebaikan Kepada kita semua Amin Dan dimudahkan Segala urusan kita Dunia dan akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Itulah tadi Jawaban daripada Ustaz Azhar Idrus Bahwasannya Beliau menjawab Bahwasannya Boleh saja Kita memuji Istilahnya kematian Daripada seseorang Dimana kita Memuji itu Dalam kebaikan Bukan istilahnya Kejelekan-kejelekan Yang kita umbarkan Akan tetapi Kebaikan-kebaikan Yang kita senantiasa Sebutkan Kita doakan Yang baik-baik Dan semoga Kita termasuk Orang-orang yang Insya Allah Dan orang-orang Menyebutkan Kebaikan-kebaikan Kita bukan Kejelekan-kejelekan Kita Dan ini merupakan Sebuah pelajaran Yang sangat penting Bagi kita Agar kita senantiasa Berdoa Mari kita doakan Almarhumah Siti Sarah ini Bersama Al-Fatiha Al-Fatiha Rabbil fil li Walidai Walil muslimin Amin Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Dan Ya Sebuah pesan Daripada Rasulullah S.A.W Agar kita Senantiasa Ingat mati Rasulullah S.A.W Mengingat mati Dalam sehari Yaitu 20 kali Dan Dengan seperti itu Insya Allah Kita akan senantiasa Dekat dengan Allah S.W.T Dan ingat Bahwasannya Usia kita Umur kita Tidak ada apa-apanya Apabila kita Tidak melakukan kebaikan Dan Insya Allah Ketika kita mengingat mati Dosa-dosa kita akan senantiasa Diampuni oleh Allah S.W.T Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh